Padaan pembinaan potensi keluarga besar Banten, Kota Celegon, bisa nggak diceritakan dari kapan mulai menjabat sebagai ketua? Oh siap Moto BPKB berusaha dan bekerja yang memitra dengan Ridho Ala Seperti apa infrastrasi moto ini di DPC Kota Celegon akan diterapkan? Oh iya lho Oke nih, menarik nih Pesta politik dilakukan pada tahun depan DPC BPKB Kota Celegon, arah politiknya kemana nih pak? Oke, Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa sahabat Lugas TV Sabtu 14 Oktober 2023 Kita kedatangan narasumber yang luar biasa Salah satu ormas di Provinsi Banten yang cukup populer Dan saat ini narasumber kita itu ketua DPC BPKB Kota Celegon Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten Yaitu nanti tentunya kita akan tanya-tanya Sebelum dimulai, mari kita menghargai Marsnya daripada ormas ini Saya undang kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama lagu Mars DPC BPKB DPC BPKB Kota Celegon, Asli Banten Kerjuan bersama bergadil berita terima Membangun potensi dan penyerja Tingkatkan semangat demi kemuliaan DPC BPKB, pasti jaya Bersatu bersama bersaudara Junjunglah martabat panji kita Melawan kesoliman Tingkatkan pembinaan BPPKP Pasti jaya Ayo lanjutkanlah perjuangan Sampai ke anak cucu kita Bila negara panten jaya NKRI yang selalu kita jaga Entahkan kakimu Kapalkanlah pinjumu Bersatu hancurkanlah musuhmu Bersama pasti teguh Bercerai pasti runtuh BPPKP Pasti jaya Ayo lanjutkanlah perjuangan Sampai ke anak cucu kita Bila negara panten jaya NKRI yang selalu kita jaga Entahkan kakimu Kapalkanlah pinjumu Bersatu hancurkanlah musuhmu Bersama pasti teguh Bercerai pasti runtuh BPPKP Pasti jaya BPPKP Pasti jaya Oke sahabat Lukas TV Tadi kita udah Mengangkat lagu Mars Daripada BPPKB Tentunya Hari ini kita Kedatangan narasumber yang saya janjikan Yaitu Ketua DPC BPPKB Kota Celegon Haji Soemi Apa kabar Kang Haji? Baik Wow luar biasa Sahabat Lukas TV Di outdoor juga Membawa pasukan ini Hanya segelintir aja nih Kalau dibawa Katanya gak muat ini Waktu berjalan nih Kang Haji Oke Mungkin menyapa sahabat Lukas TV Terlebih dahulu Nah yang pertama Saya banyak terima kasih Kepada Sahabat kita Lukas TV Yang ada di Kecamatan Glogol Saya sangat memberi apresiasi Dan juga Semoga Lukas TV Selalu maju Amin Dan juga Bersenergi Dengan kita semua Yang pertama itu Dan kedua Selamat datang Dengan Para Pengurus PPKB DPC Kota Celegon Dan sekaligus Dewan Pembina kita Abah Haji Harun Sempat hadir pada hari ini Oke luar biasa Dewan Pembina juga hadir Yaitu Bapak Haji Harun Terima kasih Pak Haji Dan nanti di sesi terakhir Nanti kita akan Minta tanggapannya Oke Lanjut ini Kang Kang Haji Sebagai ketua badan Pembinaan potensi keluarga besar Banten Kota Celegon Bisa gak diceritakan Dari kapan mulai Menjabat sebagai ketua Oh siap Kita gak salah Kita mulai diangkat Di SKKan Pada Desember Tahun 2022 Kebetulan Akhir tahun Kita di tanggal 24 Bang Kurang lebih 10 bulan Baru kita 10 bulan Nginjak bulan ini kita Iya Semoga kita BPKB Semakin jaya Seperti itu Oke Kang Suemi Pantauan kita Kang Suemi ini Gak asing lagi nih Di masyarakat Sebelum di BPKB Mungkin pernah menjabat Sebagai Anggota DPRD Bisa dong diceritakan Sedikit nih Kang Suemi Ini sedikit aja Oke Cerita feedback kebelakang Kebetulan kita Di tahun 99 Kita Berkiprah Masuk di Partai besar kita Di PDI Perjuangan Di 2002 Di 2000 2009 Kita menyalonkan Oke Kebetulan kita terpilih Menjadi anggota DPR Kota Cilogon Bang Sampai kita akhir Di 2014 Oke Artis satu periode Satu periode kita Oke Terima kasih Berikan dua aplaus dulu Luar biasa ya Oke Sejauh ini Kepengurusan tingkat Kecamatan Ataupun P.A.C Sudah seperti apa nih Kang Haji Oh ya Kita yang kita Alami sekarang Kita baru Total semua itu Adalah Ada delapan Kecamatan Di Cilogon ini Dan juga 43 Kelurahan Kita sejak Dilantik oleh Ketua kita Abah Ndosugiwa Selaku ketua DPD Provinsi Banten Kita baru lantik Delapan Kecamatan Bang Yang pertama kita lantik Adalah Di Kecamatan Citanggil Menyusul Terus kita Di Kecamatan Grogol Menyusul Terus kita Di Kecamatan Pulumerat Menyusul Di Kecamatan Ciwandan Dan kemarin Akhir bulan mulut Kebersamaan Kita lantik Dua Kecamatan lagi Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Cilogon Kita yang Masih punya PR Dua Kecamatan lagi Cibobor sama Purwakarta Itu PR kita Mudah-mudahan Di 2023 Akhir ini Sampai Desember Insya Allah Kita akan Selesai Arti satu tahun Bisa menjaga Oke Satu tahun Sudah A6PAC Yang sudah Dilantik Tinggal Dua Dua lagi PR itu Bagi kami Kacamata Media Ini juga Prestasi yang Luar biasa Di tangan Karena tema kita Di saat ini Adalah Mengintip Sosok Kang Haji Suemi Seperti apa BBKB Di tangan Beliau Oke Pertanyaan berikut Pengangguran Ini langsung Gini Pengangguran Di Kota Celegon Masih Menjadi Persoalan Di mata Sosok Kang Haji Suemi Apa Pandangan Terkait Hal ini Kalau kita Amati bang Pengangguran Ini tidak akan Pernah final Tidak akan Pernah final Karena kita Apa Celegon ini Memang penduduknya Tidak terlalu banyak Hanya dihitung 300 sekian Tapi kan Industri Banyak Industri Banyak Ya tetapi SDM Kita mungkin SDM Kita Kita waktu Di jabat Di komisi Dua Kita membidangi Itu Pengangguran Selalu Kita kurangi Dikerjakan Bang ya Akan tetap Sampai hari ini Pun belum Tuntas Sudah Dua berapa Kali Kita ada Menjabat Wali Kota Sejak Almarhum Pak At-Safaat Dan terus Pak Haji Iman Ariyadi Terus sekarang adalah Yang sedang Mempunyai Incumbent itu adalah Heldi Agustin Kita tetap Sebetulnya Pengangguran itu Yang pertama Pemerintah Yang harus peka Eksekutif Eksekutif Yang pertama itu Kita paling Bisa mendorong Bang ya Artinya Pemerintah harus Punya kewajiban Bagaimana masyarakatnya Menganggur Bisa bekerja Yang pertama Kalau bilang industri Sangat banyak sekali Industri kita Oke Ini menarik Salah satu Ormas itu adalah Perwakilan Daripada masyarakat Warga Terkait dengan Pengangguran ini Apa nanti Yang dilakukan Ormas ini Untuk industri Yang ada di Kota Ceregon Kebetulan kita ini Bang Kemarin Berterobosan Kalau gak salah Baru kemarin Pertemuan Dengan langsung Kita dengan Mister Pak Oke Peti lotin ya Luti Oh Investasi terbesar ini ya Proyek terbesar Oke Itu adalah Bukan proyek Masalah kaleng-kaleng Asia itu Bahkan terbesar nanti adalah Ada di Kota Cilgon ini Tentunya kita berharap Untuk mengurangi Pengangguran Yang pertama Atensi adalah itu Pengangguran Supaya semua bisa Dipekerjakan Kebetulan kita kemarin Diberikan suatu Lapangan kerja Untuk masyarakat Cilgon Oke Oleh langsung Mister Pak Sendiri Oke Kita tunggu Keberakan selanjutnya Dari Kang Haji Cumi Oke Moto BPKB Berusaha Dan bekerja Yang memitra Dengan Ridho Ala Seperti apa Imprensiasi moto ini Di DPC Kota Cilgon Dan akan diterapkan Oh iya Pak Kita pertama Moto kita adalah Membangun SDM Dari pengurus kita sendiri Oke Kalau udah pengurus kita KS Sekretaris Ketua Sekretaris Bendahara Sudah Mempunyai Masing-masing SDM Dan motonya Kita kerasnya Tidak sulit Untuk ke depan Berjalan Seperti itu Kira-kiranya Oke Artinya Dengan moto ini Akan tetap Dilakukan Di Kota Cilgon Dilakukan Oh luar biasa Oke Yang berikutnya Lalu apa nih Program jangka pendek Mendengar dan panjang Di tangan Kang Suemi DPC BPKB Kota Cilgon Kita jangka pendek Yang pertama Kita menyelesaikan Dua pengurusan Oke Pertama itu Jangka panjang Tentunya kita Sepanjang kita masih Menjabat Diberi kepercayaan Di BPKB Karena BPKB ini Adalah Suatu Ormas yang Kontrol sosial Bang Tentunya Kita Tidak Menggarisbawahi Hanya untuk Di kecamatan Pulumrak Atau Pengrogol Tentunya Sekup kita Secelgon Di balik Pengangguran Itu prioritas Bagi kita Pengangguran Pengangguran Yang pertama Yang dibidik Oke Luar biasa Lalu Bang Kang Suemi Sejauh ini Sudah berapa Anggota Yang memiliki ID card Menjadi anggota BPKB Kota Cilgon Kalau yang memiliki ID card Pertama Ialah Ada di Internal BPKB Kota Cilgon Kalau Enggak Salah Sekitar 160 Itu di luar Daripada DPAC Masing-masing Kecamatan Yang sudah Kita lantik Itu Kalau kita Hitung Semuanya Apalagi Untuk Citanggil Luar biasa Menyalip Daripada DBC Kurang lebih 170 Anggota Luar biasa Oke Menarik Pesta Politik Dilakukan Pada Tahun Depan DPC BPKB Kota Cilgon Arah politiknya Kemana Jadi begini Bang Kita menyikapi Politik Kalau untuk BPPKB Untuk Anggota Kita Tidak Memberikan Satu Pintu Tidak Harus Rana Kesiap Tapi Kalau Untuk Person Perorangan Silahkan Silahkan Siapapun Yang Dia Cintai Menurut Hati Nurani Karena BPKB Adalah BPKB Adalah Bukan Untuk Dijadikan Politik BPKB Adalah Satu-satunya Kontrol Sosial Harus Yang Kita Tegakkan Oke Poinnya Silahkan Individu Masing-masing Menilai Dari Hati Nurani Siapapun Yang Akan Arah Kemana Gitu Ya Luar biasa Ini Luar biasa Jadi Ormas Tetaplah Menjadi Tidak ada Berpolitik Tidak ada Berpolitik Satu komando Satu komando Kembalikan ke Individu Masing-masing Oke luar biasa Kita bertanya Ke Dewan Pembina Dewan Penasehat Dewan Penasehat Sekaligus Berangkat Dewan Pembina Dewan Termasuk Baik Dan Jujur Lalu Harapannya BPPKB Di tangan Kang Haji Suemi Di kota Selegasi Pertabah Insya Allah Di tangan Beliau Akan Menjadi Sukses Dan Selam Jalan Oke Oke Terima kasih Pak Haji Mungkin Disini Saya akan Menunjukkan Foto Lalu Kang Suemi Memberi Tanggapan Terkait Foto Ini Yang pertama Ini Profesor Doktor Haji Dudung Sugiwa Itu adalah Pendiri Daripada BPKB Banten Tahun 1998 Itu Beliau Penggagasan Satu-satunya Lalu Seperti Apa Pandangan Kang Suemi Pertama Beliau Kurang lebih Dua minggu Yang lalu Bang Telah Meninggal Dunia Yang pertama Kita Rasa kehilangan Sosok Beliau Yang sangat Betul-betul Bisa Menceritakan PPKB Bukan di Provinsi Banten Bahkan Di Nusantara Di Indonesia Bahkan Delapan Negara pun Sudah masuk Dapat Beliau Genderjanya Oke Dengan ilmu Daripada Al-Mahrum Adakah Niatan Daripada Kang Haji Suemi Mengikuti Jejak Daripada Perjuangan Assalamuala Bang Kita kurang lebih Dua bulan yang lalu Sebelum beliau meninggal Kebetulan beliau Ada Hajatan Kalau gak salah Hitanan Putunya Kalau kita putu Anak ya Anak dari istri Beliau sempat Menitipkan Sama kita langsung Tolong Cilegon Pegang Betul-betul PPKB Kondusivitas Satu Sinergi TNI Dan Polri Dan kita Bangun Untuk Tentunya Kita sesuai dengan Sekup Kita yang pegang Adalah DPC itu Tidak keluar dari Kalidor Adalah Sekota Cilegon Oke Artinya Pesan beliau Tolong Kondusivitas Sinergitas Sinergitas Saat Sepuluh bulan Menjabat Sudah seperti apa Kang Suemi Membangun Sinergitas Pesan Daripada Al-Mahrum Yang pertama Kita itu Membenahi Daripada Kantor DPC Kota Cilegon Internal dulu Setelah Alhamdulillah Sejak kita Bangun Dengan jangka Waktu kurang lebih Empat bulan Kantor kita Sekretariat kita DPC Kota Cilegon PPKB Di Gribang Tor Di Gron Barat Bang Baru kemarin Kalau gak salah Satu Oktober Kita resmikan Bersama Sekaligus Kita Maulid Nabi Bersama Delapan Kecamatan Dan sekaligus Melantik Dua Kecamatan Dan juga Kita sering Kontrol Di Empat DPAC Alhamdulillah Semua Walaupun kecil Sudah mempunyai Kantor Masing-masing Setelah kita Ada Sarang Dan tempatnya Kantornya Mungkin kita Kedepat akan Kerja Secara Maksimal Oke Itu Internal Kalau Senergitas Tentang TNI Polri Ke media Ke pemerintah Sekutip Sudah berjalan Seperti apa Nah Kita mungkin Bang Kalau Ketingkat Mungkin Kalau Ormas ini Banyak Dilayani oleh Pihak Polis Oke Artinya Di dalam Hal kita Melakukan Sinergi itu Ialah Yang kira-kira Tidak Melanggar Artinya Sudah dibangun Sudah dibangun Oke Luar biasa Itu ada poinnya Sudah dibangun Sudah dibangun Apalagi ke media Ke media apalagi Kita tidak akan Perhenti selalu Oke Di foto yang berikutnya Saya minta pandangan Dan tanggapan Daripada Kang Haji Oh itu Kalau tidak salah Beliau adalah Pak Prabowo Bukan Memang Pak Prabowo Bukan tidak salah Betul ya Iya Apa pandangan Terkait sosok ini Kita kebetulan Beliau adalah sosok Kalau kita lihat Beliau adalah Terlahir dari Kalangan TNI Bang Iya Tentunya Kita Melirik Dari Pak Sosok Pak Prabowo Ini Dalam ketegasan Sangat luar biasa Dalam ketegasan Luar biasa Pertama Oke Dan kedua Beliau sudah Mungkin ketiga kali Dalam pencalonan Untuk Maju lah Maju terus Dia ini Ibaratnya Kalau orang kampung Kita gak ada kapoknya Iya Benar Tetapi kita doakan Mudah-mudah Dikali ini Beliau berhasil Dan sukses Hanya doa Dan dukungan Oke Kita doakan Oke Luar biasa Oke Pesan kepada Pemerintah Kota Cilegon saat ini Bapak Haji Hildir Kustian Dan Bapak San Uji Pertama Oh iya Kita Walaupun Istilahnya Jauh di mata Dengan Pak Hildir Itu dekat di hati Walaupun Generjanya Saya anggap Belum maksimal Jujur aja Semoga Kedepan Pemerintah Lebih Utama Melayani Masyarakatnya Khususnya Cilegon Supaya bisa Apa yang tadi Dibahas itu Pertama Pengangguran Ya Pengangguran Sangat luar biasa Memang Itu yang biasa Di Bergening Di masyarakat Semoga Pemerintah yang sekarang Yang sedang Menjabat ini Tingkatkan perhatian Kepada pengangguran Pengangguran Kepada Menciptakan Kejahteraan Rakyat Utama itu Oke Luar biasa Apalagi sekarang Ini musim kemarau Banyak Sumur-sumur Kekeringan Mudah-mudahan Pemerintah Pekak Bisa Memberikan Sesuatu Dampak yang baik Keterangan Masyarakat Bisa dikirim Air Tersebut Air bersih Dan juga Selanjutnya Apalagi Bisa Disuntik Di Diborkan Seperti itu Dari BPKB Kota Celegon Oke Sebelum ini Pertanyaan Kepada Semua Anggota Ormas BPKB BPKB Kota Celegon Pesan-pesannya Edukasinya Tentunya Saya akan memberi Semangat dulu Ketika Saya BIPPKB Jawabnya Pasti jaya Sama-sama ya BPKB Jaya BPKB Jaya Oke Luar biasa Pertanyaan berikutnya Sebagai ketua DPC Kota Celegon Silahkan melalui Podcast ini Memberikan Pesan dan edukasi Kepada seluruh Anggota BPKB Kota Celegon Terima kasih Kita yang pertama Memberikan Pesan Kepada seluruh Jajaran Yang telah Dilantik 6 kesamatan Yang telah Betul-betul Mendapatkan SK Dari kita Bang Artinya Secara aturan Sesuai dengan ADA ART yang ada Semoga Dalam kehadiran Tergabungnya Semua DPAC Yang ada Semakin besar Semakin berkembang Dan juga Bisa Sinergi Apa yang tadi kita katakan Pertama Tingkat kecamatan Tentunya dengan Tingkat kecamat lurah Dan Muspika Kita harapkan Ayo kita bangun Bersama Masing-masing Tingkat kecamatannya Itu yang saya harapkan Pesan yang pertama Semoga Di dalam hal Pegang dalam hal Pengurusan ini Semoga amanah Karena Sosok Daripada BPKB ini Tidak terlepas Dari akhlakul karima Oh Kemimpin kita Dikiai Abadudung Maupun Abadoh Sosok Kiai Maka dengan itu Mari jejaknya Kita ikutin bersama Oke Terima kasih Terima kasih Kang Suemi Mungkin pertanyaan terakhir Crossing statement Dari Bincang-bincang Podcast kita Silahkan Crossing statementnya apa Oke Kita mungkin Yang terakhir Ya Kita Statement yang terakhir Tidak ada lain Saya banyak terima kasih Pada Lugas TV Yang telah Menerima Dengan seluruh jajaran Anggota kita Yang ada Di sini Di Lugas TV Yang sangat indah Tempatnya Semoga Kita ke depan Senergi yang pertama Karena apa Yang pertama Kita kunjungi Adalah Lugas TV Ini satu-satunya Untuk mitra kita Semoga ke depan Seluruh jajaran Tingkat kecamatan Bisa Bermitra Dengan Lugas TV Yang untuk Bermitra itu Antanya ke depan Tidak ada Dusta di antara kita Apabila Memberi keterangan Yang terbaik Semoga Adanya Lugas TV ini Mitra kita Sesuatu Ada gejolak itu Bisa Dilihat oleh masyarakat Oke Itu aja bang Seperti itu bang Oke Kang Haji Suemi Saya juga menjawab Tentunya Tupoksi kami Sebagai media Sebagai corong Masyarakat Hampir beda-beda tipis lah Dengan ormas gitu Silahkan dengan jajaran Yang ada di 8 P.A.C Ketika ada kegiatan Yang sifatnya sosial Apapun itu Silahkan kita sebagai media Akan kita tampung Tentunya kita akan publikasi Itu lah Tupoksi kami Terima kasih Artinya membangun Sendir kita sendiri Kami siap Oke Pertanyaan kita Ada 12 pertanyaan Kepada Kang Haji Suemi Dilalap habis Karena beliau ini Memang mantan Anggota DPRD Kota Tentunya Hal-hal seperti ini Sudah hal biasa Bagi dia Mentalnya Spiritnya luar biasa Sekali lagi Kami manajemen Lugas TV Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Kang Haji Suemi Bersesat jajarannya Yang datang Di tempat Gubuk kami ini Kang Haji Suemi Mudah-mudahan Kedepan ini Kita sama-sama Bagaimana Sebagai corong Menjadi kontrol Di tengah-tengah Masyarakat Demikian yang bisa kami Sampaikan Dan untuk intisari Kami serahkan kepada Pak Blankon Ya Baik Terima kasih Bang Badia Sahabat Sahabat Dukas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Sama-sama Bincang-bincang Dengan narasumber kita Siang ini Semoga Semoga Semua menjadi Inspirasi Dan manfaat Untuk kita Semuanya Di sini Pak Blankon Menangkap beberapa Benang merah BPPKB Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten Membinah Masyarakat Dalam mengembangkan Potensi Ekonomi Dan budaya Salah satu Misi Tidak satupun Organisasi Akan tegak kokoh Bila ekonomi Dan budayanya Tak kuat Bila setiap Keluarga Kuat ekonominya Dan berbudaya Maka kuat pula Bangsa Dan negaranya Inilah Dia Haji Suemi Mantan Dewan Yang akan Menahkodai BPPKB Kota Cergon Kedepan Dan terakhir Jangan bermimpi Bangsa negara Akan jaya Bila Keluarga Dan masyarakatnya Tak sejahtera Baik Blankon Sampai jumpa Bila setil